Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya and the RGR And we are the Earth Oke guys, jadi ini adalah salah satu unit motor yang gue beli Hoki banget, alias ya bisa dibilang kondisinya tuh meresahkan banget Tapi berhubung balik lagi di prinsip gue dalam membeli motor dan mengkoleksi motor Yaitu surat guys Jadi ini motor tadinya tuh punya temen gue Yang gue beli dari yang namanya, kalau orang Cirebon pasti kenal banget namanya Boss Capi ya Alias Om Agus, gue ucapin thank you banget sampai akhirnya ini motor dipercayakan dan dilepas ke gue Dan sekarang ini waktunya gue untuk merestorasi Karena berhubung kemarin gue udah sedikitnya merestore soal body Namun ketika ini motor jadi dirakit gue liat tuh kayak Ih kok kayaknya geli banget gitu ya Kayaknya masih ada yang kurang Dan ditambah lagi tuh part-partnya yang gue pasang itu Kurang maksimal gitu guys Sampai akhirnya gue gak bisa dan gatel banget Dan gue bongkar lagi, gue ulang lagi rakitannya Sampai akhirnya sekarang terbentuk seperti ini guys Dan tentunya ini adalah salah satu mungkin yang hal yang baru kita coba juga nih guys Ke RGR ini Dan sebelumnya kalian kalau mau liat sini RGR adalah motor 2 tak Dengan pengereman belakang itu Menggunakan masih tromol guys Dia motornya bentuknya emang motor cowok gitu Tapi berhubung ini rem belakangnya masih tromol Dan gue rasa Aduh pelak orinya RGR itu bentuknya jari-jari guys Karena mungkin motor jadul ya Motor 2 tak lama gitu Sampai akhirnya gue pikir Wah kayaknya kurang asik nih Gue coba deh Sekalian gue pasang barang seperti ini Boleh disini Jadi gue ini ambil paketan untuk meng-convert Dari yang tadinya tromol menjadi cakram Dengan menggunakan disc brake belakangnya Satria Hue guys Karena masih sama-sama Suzuki Dan tentunya remnya gue demen banget Kenapa? Karena ada tulisannya Nissin guys Nah kalau kalian yang mau tau Nissin apa Nissin adalah merek cakram Zaman dulu guys Ini terkenal banget Nissin ya Moge zaman dulu Moge sampai zaman sekarang juga mungkin Masih banyak banget yang menggunakan Nissin Sampai akhirnya ini udah terpasang Dan tentunya gue menggantikan pelek juga ring 17 Dengan dibalut bant korsa nih Untuk menampilkan dan menyegarkan tampilan si RGR ini sendiri guys Jadi menurut gue Ini motor bakal proper banget Dan keliatannya tuh gak yang terlalu jadul Karena bodi ini motor bisa dibilang Ya gak kalah gitu sama motor-motor zaman now Bukan yang kayak kotak-kotak banget Bukan yang bulet-bulet banget Jadi ini bentuknya nanggung guys Jadi di era-era dibawa kayak sekarang Dimodernkan sedikit Itu masih masuk Dan gue ganti velgnya menggunakan Satria Hue guys Jadi ini kaki-kakinya gue udah full restore Ke Satria Hue Dan tentunya gue part-part lain yang mendukungnya itu Mungkin nanti akan gue tempel pelan-pelan Kayak contoh Disbreak gue lagi order PSM guys Menggunakan 320 Jadi gede Dan kalau diliat dari secara colorway Karena PSM itu pada umumnya berwarna gold Jadi ini akan kembar dan asik banget diliat Ketika remnya dipasang guys Jadi itu yang gue hari ini Ibaratkan pengen kasih tau kalian Dan tentunya kalian boleh lihat juga secara dekat Mungkin kamera kesini Gue akan sedikit kasih tau Apa aja yang dirubah Yang dari tromol itu menjadi cakram Tentunya satu master rem belakang itu kalian harus ada guys Ini dia barangnya Ini master remnya Dan tentunya ada sedikit perubahan di bracket Karena sebelum-sebelumnya itu gak ada bracket yang buat Megang si master remnya Jadi gue bikin bracket disini Dan merubah sedikitnya di arm nih Ya gue tempelin si bracket juga nih Dan tentunya yang dari rumah cakram Ketemu arm juga gue bikin Ini bracketnya Jadi konstruksinya seperti ini Jadi titik-titik yang perlu banget kalian simak adalah di wilayah per bracketan Karena kenapa? Kalau untuk sekedar memasang master rem Dengan kaliper Mungkin gampang Untuk kalibrasinya biar dia itu ngunci juga gampang banget guys Nah ini gue lagi coba bikin konstruksi Gimana caranya si rem ini gak yang ibarat Gak kalah gitu dengan bawaan pabrik Karena mobil ini emang berbasisnya Romol Bukan mobil guys Motor Maaf Oke mungkin Kalau kerjaan dari kaki-kaki dan konstruksi pengereman Gue seperti ini guys Dan ditambah lagi yang tadi seperti Awal gue ngomong Bodinya rusak Dan kurang rapi Dan aduh PR banget deh pokoknya nih Kalian boleh lihat deh disini Gue sedikitnya emang disini lagi ngerjain Beberapa proyek motor Yang bisa cukup dibilang banyak guys Ini gue lagi ngerjain CRF juga Ada dua unit Punya temen gue Ada punya Felix Sama punyanya Jiben ya Ini lagi dibikin super moto Dan doain aja guys Deget-deget ini rilis Karena tinggal menunggu satu part lagi yang kita chat Sehingga kita bisa rilis Dan mengadakan foto session guys So stay tune aja Karena Keharapan disini Cukup banyak guys Dan ini guys Yang kemarin Gue sedikit apa nih Jadi Aduh Sedih dan galau ya Contoh kayak hal-hal begini nih Kemarin yang gue Ibaratin kurang maksimal banget Gue ulang lagi nih Contoh kayak body-body begini Patah Terus lubangnya juga gak rapi Terus Apa ya Maksudnya Cetnya tuh belum mateng Bener-bener mateng gitu Dan bentuknya juga Jadi kayak aneh gitu ya guys Jadi Ini adalah salah satu Pelajaran ya Mungkin yang buat Kalian harus cerna juga Jadi merakit motor itu Gak bisa sekaligus Yang ibaratkan Udah Asal Tempel nih Ini partnya sudah tertempel enak gitu Kalian langsung cek Salah Tapi menurut gue adalah Kita cek bagian sisinya satu persatu Kayak Kupingannya gimana Rumah-rumahan bautnya gimana Kayak begini nih guys Aduh Gue Jujur aja sedih sih Ngeliat sih Tuh Guys Jadi ada beberapa Wah gila sih Emang secara Garis besar Kalau ditempel Gak kelihatan Detilnya guys Tapi Begitu kita lihat dari deket Wah gila Ini ancur banget nih motor Jadi bener-bener kayak Ini motor tuh Secara detail guys Kita lihat Deket banget tuh Berantakan banget Jadi gue gak mau Walaupun ini Bakal membuang cat gue disini Tapi gue rela Demi Motor ini Ini bener-bener Clean banget Dan rapih banget Nah itu Kenapa gue bisa bilang Proses juga Menentukan hasil Kali ya guys Jadi seperti itu Dan Boleh juga mungkin Di channel Earth Ada suhu-suhu 2 tak Gue minta masukannya juga Barangkali ada yang Bisa dikoreksi lagi Dan siapa tau Disini Kalian Apa nih Pengepul barang-barang Suzuki Ya tolong lah Barangkali ada Part-part scene Deman kalian Buat RGR Boleh langsung Contact gue Di Instagram ya guys ya Atau gak komen aja Di Youtube Kita saling promosi Satu sama lain Dan kebeneran Gue sendiri juga Gue perlu banget Baut body set Untuk RGR gue ini Biar gue gak mau Ngeliat namanya Baut yang Begini guys Ini Baut-baut gue gak ngerti Ini baut Aduh Ya emang sih Ketika gue pertama kali Dapet motor ini Emang gue dapetnya Baut ini gitu Tapi gue rasa Ini kayaknya bukan Baut untuk Suzuki Gitu guys Jadi Ya Kalau kalian berkenan Atau gak kalian Punya kenalan Ini kayaknya sedikitnya Gue udah nyerah ya Nyari barang-barang Buat RGR Jadi boleh lah Contact gue aja Siapa tau Ada Baut-baut Body set Itu gue mau Baut-baut mesin juga Perwilahan permesinan Gue juga mau Apa lagi ya Ya pokoknya paling dua Dua barang itu dulu Ditambah lagi guys Kalau kalian misalkan Ada juga Speedometer guys Nih Gue kayaknya harus ganti Speedometer deh Karena kenapa Ini emang masih berfungsi semua Berfungsi ya Tapi Kayak bentuknya tuh Aduh Wah gue gak bisa komen sih Ini ya wajarlah Motor tahun segini Tapi gak begini juga gitu Ya jadi pokoknya Gue minta tolong ke kalian Agar Siapa tau Ada barang-barangnya Gue mau gitu guys Oke Mungkin Today topic gue hari ini Segini dulu guys Dan gue ingetin ke kalian Kalau kalian demen sama Garapan-garapan motor dari kita Kalian boleh langsung cek aja Di instagram kita At earth.motoclans Dan tentunya kita punya 7 instagram guys Disini linknya Dan baju Earth season 2 Masih ada Tapi stoknya udah tambah menipis guys Jadi buruan Itungannya tinggal 1 minggu lagi Kita lagi ada promo guys Beli 2 dengan harga 250 ribu Dan menurut gue itu Reasonable banget Karena bahan kita disini Bener-bener yang Gue bisa jamin Itu nyaman banget Dan tentunya desainnya juga Kalian bisa pake Kemana aja guys Oke Mungkin today topic gue Tentang Suzuki RGR Sampai sini dulu Thank you for watching And be the best On it guys See ya Tentang Suzuki RGR